Yuh, halo semuanya, balik lagi dengan aku Febri di game Mutering Wave dan disini gue mau kayak ngasih tutor sebenernya gak ngasih tutor sih banyak yang orang yang bilang di komen-komen di video-video yang dulu itu bilang bang, tutor untuk Tower of Arts Peri City dong sebenernya disini gue gak bisa ngasih tutor karena gue juga belum fullstar guys cuman karena banyak yang minta, seriusan di video-video yang dulu-dulu itu minta tutor begini gitu itu gak yakin bisa buat kayak memenuhi harapan kalian cuman disini gue berharap dengan adanya video ini ya gue bakal bisa memenuhi harapan kalian gitu semoga ya tapi disini saran gue buat kalian yang kesusahan kalian bisa nge-build kalau misalnya punya janshin kalian pake janshin atau enggak kalau misalnya pake yang-yang buat apa? buat nge-grouping musuh jadi buat kalian yang main di HP mungkin ya yang kesulitan yang komen-komen kemarin tuh ya kayak ini kesulitan disini tuh buat dapetin star itu ini kenapa gue gak fullstar disini karena levelnya atau damage-nya itu kurang guys gitu aja damage itu, damage gue itu kurang sebenernya bisa buat ituin ini gampang cuy gampang menurut aku karena ya kalian ini gue kasih ininya doang ya kayak setupnya aja ya setupnya oke lanjut yang pertama gue disini bakal kasih tau dulu gue bakal pake yang mungkin yang-yang nih nah yang-yang gue level 50 liat jadi disini gue bakal nanti kasihin artefak ya artefak lagi apa sih namanya echo dan disini liat itu gak dinaikin sama sekali ya jadi biar enak ini R1 sih tapi ya gak apa-apa lah ya jadi gue bakal pake yang-yang buat contoh aja ya soalnya orang-orang pasti punya yang-yang ya kalo jianshin kan mungkin kalian gak punya jadi disini gue bakal contohin pake yang-yang oke gue bakal set echo dulu oke ini dia yang-yang gue ya guys ya kurang lebih energinya gue dapet dari sini dari senjata yang ini terus ininya echo-nya tuh gue gak full ya ini 25, ini 25, ini 16, 20, dan ini 15 disini dapet ER dari sini ya dapet ER 1 dari sini jadi kurang lebih startnya kayak gini ya nah ini yang-yang gue dan buat kalian yang gak punya senjata ini gimana bang lo punya senjata ini kan ini bintang 3 cuy kalian bisa pake senjata ini gak apa-apa karena pasifnya sangat-sangat berguna banget jadi kalian kalo bisa punya pakein aja oke ini dia kita bakal mulai dari sini ya jadi gue bakal ini reset ya yang ini gue reset oke kita langsung start aja kita gue pake rover ya pasti kalian punya rover lah ya ini team F2P pasti kalian punya guys ya terus Verina ya kali kalian gak ngambil Verina jadi Verina pasti ada guys dan disini gue pake yang-yang ya kali yang-yang gak ada kan gak mungkin kan gue pake setup party begini let's go yang pertama kita langsung mulai aja dari yang-yang kesini oke kita bakal kumpulin musuhnya yaitu dari sini ini kumpulin gue pelan-pelan aja men ya nah baru kita kesini MC AFOC ulti aja jangan siasain ulti oke langsung ini aja biar ada fungsinya yang-yang di tim tuh buat apa? buatnya grouping musuh jadi musuhnya itu biar gak jauh-jauhan biar gak social descensing gitu ya lanjut ke yang-yang lagi yang-yang ulti nah deketan lagi kan nah gitu-gitu aja men ya dideketin semua tuh jadi gampang kan men ya yang-yang lagi nah ini kan jauh-jauhan deketin aja lagi nah ini jauhan lagi nih yang-yang fungsinya disini ulti lagi deketin lagi gitu buat kalian ini khususnya buat main yang di hp sih kayaknya kesusahan nah ini kita lanjut lagi muter nah oke kalau bisa yang-yang-yangnya kasih energi aja semua guys di cost 3-nya kalau misalnya mau biar cepet ulti lagi aja disini biar deket-deketin lagi tuh aset oke nah ini kelar nih nah udah gampang kan oke lanjut oke lanjut yuk nah oke disini langsung aja yang-yang ulti buat ini buat grouping nah ulti aja let's go meledak nah kalian ini aja ngincir-ngincir yang bunga-bunganya kenapa karena si serigala bakal ngedeketin kalian yang serigala itu bakal ngedeketin kalian nanti itu oke ini redak ulti aja nah tinggal yang bunga-bunga nih emang yang bunga-bunga ini apa sih diem aja gak bisa di grouping kalau dia yang-yang aku gak di ini ya gak dinaikin talent-talentnya gitu cuma buat ini doang ngumpulin musuh gunanya nah ini kayak gini lagi ngincir yang bunganya aja nah oke langsung ulti aja deketin nah ini ulti aja meledak ngincir bunganya ini agak sulit sih entah kenapa apa ngincarnya itu kemana-mana ngincir aja bunganya guys ngincir bunganya mereka pada kesini bakal mendekat soalnya tuh bakal ngedekat kan kita ngincir bunganya aja nih tuh disini aja udah-udah mulai keras kan oke nah itu dia guys selesai ya untuk lantai sekarang yuk lanjut oke ini dia seperti biasa ini yang rocok-rocoknya dulu eh ulti aja kumpulin kita ke tengah-tengah tuh kameranya 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 tolong nah oke udah bener nah itu fungsinya itu yang yang nah udah itu udah udah mati semua udah kita fokus ke ini kita fokus ke ini fokus multi aja nah disini apa namanya damage test kalian di ini pertarukan guys kalau misalnya damage kalian kurang ya nggak bakal bisa full gitu nah makanya di build di PS kalian setidaknya guys manfaatin pasifnya ulti aja biar ada marknya ulti ini ultinya yang disini siapin setelah disini ada lagi nah disini kita langsung ulti yang-yang aja deketin udah ulti-ulti aja oke nah itu kerojok-kerojoknya udah pada mati kan enak kalau kerojoknya udah mati enak berkat siapa berkat yang-yang itu ya pentingnya ada karakter grouping nah kalian kan easy-easy nah duh skornya malah bisa lebih gede tuh liat pake yang-yang yang-yang-yang-yangnya tanpa build coi itu jadi kurang lebih gitu ya guys ya nah untuk yang disini jujur aja apa namanya damage gue kurang Tapi gue coba ya Let's go Ini kita lanjut ke floor 4 ya Di slammer disini kayaknya Lawan Mephysnya itu agak susah dan berat Karena ya gue tau Batas maksimal dari karakter gue itu segimana gitu Kalau misalnya ada Dejian mungkin Lebih gampang disini Soalnya kita harus grouping-grouping gitu kan Langsung aja Let's go Kita kumpulin manusianya Biar dapet mark Let's go Kumpulin terus aja nih Kayak gini ya Jangan sampai mereka bisa Nah ini ada yang-yang Skillnya manfaatin Buat kumpulin mereka Nah ini kita ulti lagi Deketin mereka lagi cuy Ini penting banget Kalau yang di Mephysnya nanti Kayaknya gak kuat guys Tabel itu dia Nah Langsung ulti aja Melendak Oke Nah tinggal satu lagi nih Nah jadi Posisi-posisi musuh juga penting Biar cepet Hajarnya Let's go Kalau ada ulti Ulti aja Jangan sia-sia guys Jangan sia-siain Let's go Ajar Ajar Oke ini dia Ajar terus Jangan kasih kendor Oke Nah ini Mephys guys Kalian kalau misalnya Paket lawan Mephys ya Itu apa sih Hafalin aja Patternnya ya Kalau ini Soalnya gue yakin Ini sama kok patternnya Sama yang di boss Board boss Cuman ini gue yakin Gak bisa Bintang 3 guys Karena damage-nya kurang Cuman disini gue Nunjukin lawan tadi Kerojok-kerojoknya Gimana gitu caranya Oke ini gak kuat ya guys Tuh Ya Lihat damage gue gak kuat Untuk menghindari Menternya mah kuat Cuman damage-nya Tidak kuat Damage-nya Tidak kuat Skill level-nya kurang Oke jadi kesimpulannya Itu gampang Buat kalian yang punya Jian sih Ini kayaknya Udah nge-clear Udah bintang 4 Semua Bintang 3 Sorry bintang 3 Semua Gue yakin banget Karena Pakai Jian itu Gampang banget Seriusan ini Disini Jian sangat-sangat Diunggulkan Ditambah lagi Lu ya ada Aero damage kundus Ditambahin 30% Anjir gede banget Jadi untuk kalian Yang punya Jian Kalian udah Gak perlu tutor Beginilah ini Gampang banget Untuk Jian Dan buat kalian Yang gak punya Jian Saran gue Pake yang-yang aja Boleh kayak tadi Kurang lebih ya Apa sih cara setup-nya Yaitu kalian Deketin terus Musuh-musuh Roconya Biar apa Biar kalian bisa Fokus Ngasih damage Ke multiple gitu Jadi kayak Damagenya itu Masuk ke semua Keroco-keroco-nya Kurang lebih seperti itu guys Nah kayak tadilah Contohnya Oke Jadi disini Untuk disini ya Karakter-karakter yang kayak Electro gitu Kayak misalkan Kalau disini kalian Nungguin banget Karena kalian disini Dapat electro damage bonus Kurang lebih disini Gue kurang kuat Karena disini Havoc guys Seriusan Havoc itu Agak sulit Karena Ya ini Serigal ini Havoc Dan dia punya Resistance Havocnya gede Yuk kita coba yuk Let's go Seperti biasa guys Langsung aja ulti Si Yang-Yangnya Langsung ngegrouping semua Langsung kayak gini Ulti aja Meledak Nah gitu Lihat langsung Kena semua guys Nah itu Jadi Karakter-karakter Kayak buat grouping Gitu enak Ini kan Udah pada gak ngumpul lagi nih Nah kita nanti Tinggal kumpulin lagi Pakai Yang-Yang Aduh kameranya Sorry ya Ini dari game ya guys Bukan dari gue Naik kumpulin lagi nih Pakai Yang-Yang Dari sini Arahin aja Nah tuh Enak lagi kan Langsung Dreamless Dreamless nya mainin Hajar Meledak Tinggal yang ini Satu nih Nah kelar Gitu aja Gampang Let's go Kita lanjut ya Disini lagi Sama guys Untuk detail musuhnya Di floor ini ya Kurang lebih gini ya Oke ini floor kedua ya guys ya Ini Lanjut aja Disini langsung aja Setupnya itu Kalian ke Yang-Yang Langsung ulti ya Yang-Yang langsung ulti aja Biar ngumpul Langsung ini Apa sih MC Ini kalian nincir Yang serigala besarnya guys Karena serigala besar ini tuh Dia Kalau gak buru-buru Dimatiin Dia bakal ngasih shield mulu Ke Apa sih Ini-ini ya Ke anak buah Anak buahnya Jadi kalian nincir Yang Gedenya Tenang aja Soalnya Mereka serigala Bakal gak deketin kok Yang-Yang Jangan lupa Yang-Yang ada ulti Langsung ulti aja Biar ngumpul Oke Langsung Ini aja Nah ini Nah ini Serigala besarnya nih ya Hajar aja terus Serigalanya Yang gede Luh Ini dia Hervok resist ya Jadi Agak gimana gitu Damage skill Gue gak masuk semua ke dia Langsung ulti lagi aja Lalu ada Yang-Yang ulti Ada yang-Yang Ulti Yang-Yang langsung Hajar gitu Ada Ulti Yang-Yang Incer terus Serigala besarnya Sampai mati Nah oke Kalau udah Lanjut ke yang lain Nah gitu kan Kalau udah serigala besarnya Udah kelar tuh enak Jadi Serigala-serigala kecilnya Gak bakal dapet shield Oke Kurang lebih gitu ya guys Gampang kan Gampang kan Oke Di lantai selanjutnya Gue Kurang ya guys ya Kurang ininya Soalnya gue MC Havoknya udah Figurnya udah Ini kelar gitu kan Nah disini Saran aku nanti Seperti biasa Kalian Incer si yang Nembak-nembak dulu Sama Yang incer yang Nembak-nembak dulu Yang ini gak usah Yang elixir ladder Gak usah diincer dulu Karena Dia bakal Ngedeketin kalian gitu Jadi Sebisa mungkin Kalian incer ininya Jadi di grouping aja Terus gitu Ditempelin terus lah Oke Jadi disini gue bakal Nganjelin pattern Dari si king kong ya guys ya Pattern king kong tuh Buat kalian yang Belum hafal Kalian tinggal lawan Bossnya aja sih Cuman disini gue tetap Bakal ngasih tau ya guys ya Patternnya dia kemana Jadi kan Mukul dua kali dia Satu Mukul lagi Dua Nah disini dia bakal Mukul lagi ya Nah Mukul Terus Mukul lagi Nah disini bakal Gejuk-gejuk abis ini Gejuk-gejuk ke tanah Nah abis ini nih Gejuk-gejuk ke tanah dia Nah gejuk-gejuk ke tanah Nah ini tiga kali Nah Gejuk-gejuk tiga kali Terus lanjut ke pattern awal dia Lanjut ke pattern awal Kayak tadi Sampai darahnya itu setengah Nanti kalau misalnya udah setengah Dia bakal ganti pattern Atau ada tambahan pattern gitu Pake Yang ada pake Kayu balokan itu Nah Nah ini kalian bisa peri Disitu tuh Nah abis ini dia bakal Gejuk-gejuk guys Gejuk-gejuk tanah Abis ini Mukul-mukul tanah dia Satu Dua Sekali lagi Tiga Oke Abis itu dia balik lagi Ke pattern awal Gitu ya guys Ya kurang lebih gitu guys Semoga aja Video ini bermain Soalnya Ada yang nagih terus Buat kayak Tutor begini gitu Sebenernya Gue gak bisa tutor Karena ya belum full star Jadi kayak yang Kurang enak gitu Buat nge-tutorinnya gitu Kurang lebih gitu ya Semoga aja ngebantu ya Jadi intinya Untuk setupnya aja sih Yaudah gitu aja guys Gue Pebri Semoga aja ngebantu ya guys Semoga Jadi gitu aja gue Pebri See you Another video guys Bye-bye